Kesehatan mental itu biasanya masih dihubungkan dengan ketiadaan gangguan mental Artinya, saya sehat mental karena saya tidak memiliki gangguan psikis atau mental apapun Nah, sebenarnya kesehatan mental itu lebih daripada sekedar ketiadaan gangguan mental Definisinya, kesehatan mental adalah kondisi mental individu yang sejahtera ditandai dengan 4 ciri Ciri yang pertama yaitu individu mengenali kemampuannya Dia tahu dirinya, dia tahu apa yang mampu dan tidak mampu dia lakukan Kemudian, ciri yang kedua adalah individu mampu mengatasi stres dan tekanan di dalam kehidupan sehari-hari dalam taraf normal Artinya, tantangan yang dia alami masih merupakan bagian yang biasa dari kehidupan sehari-hari Yang ketiga, individu mampu bekerja sejarah produktif dan menghasilkan Sedangkan ciri yang terakhir yaitu individu berkontribusi di dalam lingkungan sosial atau masyarakat tempat dia tinggal Nah, perlu juga diingat bahwa kesehatan mental merupakan bagian dari kesehatan individu secara keseluruhan Artinya, ketika individu sehat fisik saja tetapi mentalnya terganggu Itu belum dapat dikatakan bahwa individu tersebut sehat Hanya saja, kalau berbicara tentang kesehatan Kita masih cenderung untuk hanya memperhatikan pemeliharaan fisik saja Sedangkan dari sisi mental terkadang masih luput dari perhatian Pasien yang positif COVID-19 itu bisa mengalami gangguan pada kesehatan mental juga Hal ini disebabkan oleh dua kondisi Yang pertama, jika individu tersebut penyakitnya sudah kronis Sehingga individu tersebut sulit untuk menjalani proses penyembuhannya Terus yang kedua adalah adanya stigma atau diskriminasi yang masih diterima oleh pasien positif COVID-19 Stigma tersebut misalnya dianggap sebagai pembawa virus Sehingga menerima perlakuan diskriminatif seperti dijauhi oleh orang-orang Dampak pandemi ini juga bukan hanya dirasakan oleh pasien yang positif COVID-19 Tetapi juga bisa dialami oleh orang-orang secara umum Hal ini disebabkan oleh tiga kondisi Yang pertama, yaitu banyaknya pasien yang mengalami kondisi positif COVID-19 Hal ini berdampak langsung kepada tenaga kesehatan Di mana mereka dapat mengalami kelelahan yang amat sangat secara fisik maupun emosional Karena kelebihan beban kerja Apalagi jika pasien tersebut terlalu banyak Sehingga tidak bisa secara keseluruhan ditampung oleh layanan kesehatan Baik rumah sakit maupun layanan kesehatan lainnya Kemudian yang kedua adalah kondisi social distancing Sebagai manusia, kita terbiasa untuk terkoneksi secara sosial dengan orang lain Baik itu di dalam kelompok kecil maupun kelompok besar misalnya keramaian Nah ketika terjadi pembatasan sosial itu juga bisa berdampak pada kesehatan mental individu Kemudian yang ketiga adalah kondisi resesi ekonomi Kita tahu bersama bahwa pada masa pandemi ini banyak sektor usaha yang kemudian mengalami kebangkrutan dan tutup Juga ada dampak lain yaitu pengangguran Ditambah lagi orang-orang yang masih dalam posisi mencari pekerjaan pada masa pandemi ini akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baru Nah ini juga berdampak pada kesehatan mental Secara umum yang dialami oleh orang-orang terdampak ini hampir sama dengan yang dialami dengan pasien positif COVID-19 Yaitu adanya stres, kecemasan, dan juga depresi Bahkan bisa mengalami gangguan trilaku juga Yaitu konsumsi alkohol yang berlebihan atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang Waktu yang dibutuhkan orang-orang untuk pulih dari gangguan kesehatan mental itu berbeda antara individu yang satu dan individu yang lain Tergantung pada dua hal Yang pertama adalah faktor internal dari individu itu sendiri yang bisa dikatakan sebagai willingness dan readiness Kesiapan dan kemauan Apakah individu itu mau untuk pulih dan siap untuk melakukan langkah-langkah yang disarankan agar kesehatan mentalnya menjadi pulih kembali Itu faktor yang pertama Faktor yang kedua adalah support system Siapa yang menjadi orang-orang yang bisa mendukung individu tersebut secara sosial dalam proses pemulihannya Misalnya keluarga, teman, atau sahabat Lalu support system lainnya adalah akses terhadap layanan kesehatan mental Seberapa individu tersebut mampu mengakses atau kemudahan mengakses layanan kesehatan mental yang tersedia di lingkungannya Cara mengatasi dampak negatif dari pandemi atau virus COVID-19 terhadap kesehatan mental Dapat dilakukan dalam tiga hal Yang pertama yaitu tetap terhubung secara sosial dengan orang lain Dengan bantuan teknologi sekarang ini ketika kita berada pada kondisi isolasi ataupun pembatasan sosial Kita masih bisa terhubung dengan orang lain melalui media internet Misalnya video call ataupun telepon dan sebagainya Kemudian yang kedua adalah fokus pada kebutuhan dan perasaan-perasaan pribadi Fokus pada kebutuhan pribadi misalnya tetap menjaga gaya hidup sehat Menjaga asupan nutrisi dan menjaga aktivitas misalnya berolahraga secara teratur Kemudian fokus pada perasaan-perasaan pribadi Misalnya ketika kita merasa kita mengalami kondisi emosional yang buruk Kita dapat mencari aktivitas yang sekiranya membuat kita menjadi nyaman atau membuat kita menjadi rileks Kemudian langkah yang ketiga yang bisa dilakukan adalah membatasi akses internet dari segi waktu, sumber, dan fokus Kalau dari segi waktu ketika kita sudah merasa terlalu lama terekspos oleh internet dan merasa ada dampaknya terhadap diri kita secara negatif Maka waktunya kita bisa kurangi Lalu mengakses secara sumber barangkali kita bisa hanya membatasi pada sumber yang kredibel Atau memang berasal dari narasumber yang ahli di bidangnya terkait dengan topik COVID-19 ataupun pandemi Kemudian fokus Fokus hanya kepada informasi yang bermanfaat bagi diri kita yang terkait dengan pandemi Misalnya kita hanya mengakses update informasi mengenai pasien yang positif, jumlahnya sudah berapa Demikian informasi yang bisa saya berikan seputar kesehatan mental dan hubungannya dengan kondisi pandemi atau virus COVID-19 Semoga bisa memberikan manfaat Terima kasih telah menonton!